bukan sanak, bukan pula saudara namun jika berpulang, semua orang ikut merasa kehilangan terlebih, jika yang pergi adalah seorang pemimpin besar raga yang telah ditinggal pergi hayatnya itu di rumah sakit kota Zurich, Swiss pada tanggal 9 April 1966 pulang ke tanah air tercinta pada tanggal 18 April 1966 melalui Bandar Udara Kemayoran ia masyur dengan julukan Bung Kecil yang berjiwa besar Sang Bom Atom Asia ia memimpin Kabinet Republik Indonesia yang pertama sebagai Perdana Menteri pada masa-masa kritis bagi Republik ia berhasil memperjuangkan pengakuan resmi internasional atas tegak dan berdaulatnya negara Indonesia dengan ucapan terima kasih Juhana, selaku wakil keluarga menerima peti jenazah dari pemerintah yang diwakili oleh Wakil Perdana Menteri 6 Adam Malik diiringi oleh rasa hormat dan haru dari handai taulan rekan dan kawan seperjuangan peti jenazah bertolak meninggalkan Kemayoran Tuhan telah memperdekakannya dari derita lahir dan batin Ia adalah Sultan Sahril yang menghembuskan nafasnya yang terakhir pada usia 57 tahun karena penyakit tekanan darah tinggi Sang Saka Merah Putih dikibarkan setengah tiang bertanda bahwa negara turut berkabung atas kepergian salah seorang putra terbaik bangsa Kerabat dan sahabat yang jauh dan yang dekat berduyun-duyun datang berkunjung Mereka menyampaikan sejuta duka cita dan rasa hormat atas pengkorbanannya yang tertinggi demi membela hak ajasi manusia rasa keadilan dan kebenaran dan karena jasa-jasanya ini paduka yang mulia Presiden Soekarno menganugerahi mendiang Sultan Sahril gelar pahlawan nasional Terima kasih telah menonton diiringi kata selamat jalan oleh Brigade Jenderal Sudewo selaku wakil angkatan 45 disaksikan oleh segenap kerabat dan sahabat jenazah diusung keluar rumahnya untuk kemudian diantarkan menuju persemayaman yang terakhir makam pahlawan Kalibata Sejak tahun 1962 hingga akhir napasnya yang penghabisan Sultan Sahril hidup dalam pengasingan jauh dari masyarakat ramai akibat pertentangan pandangan dan pelaksanaan politik negara Partai Sosialis Indonesia di mana ia menjabat ketua umumnya dinyatakan sebagai partai terlarang sehingga ia bersama kawan-kawannya terpaksa menjalani hidup yang jauh dari aktivitas politik sebagai seseorang yang selalu hidup dalam gerak dinamika politik proses pengasingan yang berlarut-larut ini akhirnya menyebabkan penyakit tekanan darah tinggi yang terus meningkat hingga melemahkan saraf lidahnya ia tak berdaya lagi mengeluarkan sepatah kata pun Ya, puncak derita ini ia tanggung dalam kesunyian harapan Turunnya hujan dengan mendadak tak kalah peti jenazah memasuki gerbang makam pahlawan bagaikan perlambang membuka cita atas gugurnya seorang pahlawan dalam medan juam Menteri Sekretaris Negara Muhammad Iqsan membacakan surat keputusan Presiden yang mengangkat almarhum sebagai pahlawan nasional Wakil Perdana Menteri I Leimena menyatakan terima kasih pemerintah dan negara atas jaca almarhum dan semoga segala amalnya menjadi suri toladan bagi kita dalam menuntaskan revolusi nasional Muhammad Hatta atas nama sahabat seperjuangan menyatakan rasa sedih dan dukanya atas kehilangan yang besar ini namun kehilangan ini hendaknya menjadi cambuk bagi kita sekalian untuk lebih ulit lagi dalam berjuang menegakkan keadilan dan kebenaran kini ia tidak ada lagi di tengah-tengah kita ia pergi ke alam yang abadi tanpa meninggalkan kata apa-apa akan tetapi peribahasa berkata satu perbuatan lebih berharga dari seribu kata kalau peribahasa ini kita yakini kebenarannya maka tiada jalan lain bagi kita kecuali terus berjuang menegakkan rasa keadilan dengan perbuatan yang nyata sehingga kemerdekaan yang kita beli dengan darah dan jiwa pahlawan-pahlawan kita benar-benar memberikan kebahagiaan hidup lahir dan batin bangsa dan rakyat Indonesia semoga Allah merindui perjuangan bangsa Indonesia yang berderap di atas petunjuk-petunjuknya selamat menikmati kita andak bekerja atas dasar kemerdekaan jiwa orang atas dasar kerakyatan atas dasar sukarela mufakat dan kerjasama dan tidak dengan paksaan seperti yang telah dilakukan di negeri-negeri totaliter dan diktator itu Sultan Sahril selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati